Oke, makasih banyak teman-teman ya Maaf kali ini saya pakai handphone ya Untuk, apa namanya Untuk memberikan info ya Sorry ini on the spot Karena banyak sekali hari ini Yang tiba-tiba nge-DM saya Terkait MXC L-Bank ya Itu dulu ya Tapi kurang lebih sama ya Jadi, kalau kalian mau update MXC kalian Atau L-Bank kalian Ataupun exchange yang Apa namanya Yang tiba-tiba di Play Store kalian itu Apa namanya Nggak masuk ya Kalian lakukan cara ini Jadi, itu semua nggak scam Dan tolong Kalian jangan ladenin Atau mencari info Ke orang-orang yang tidak dikenal Ya Jadi, itu masalah regulasi saja Itu bukan scam Jangan minta tolong ke orang lain Yang kalian tidak kenal Ujung-ujungnya meminta password Ujung-ujungnya meminta data-data kalian Akhirnya di jebol ya MXC kalian Dan hilang semua aset kalian Ya Jadi, caranya seperti ini ya Buat kalian semuanya Ini penting ya Pertama Kalian nyalakan dulu Wifi kalian Tentu saja Jangan pakai Wifi Apa namanya Indihome ya Karena Indihome itu masih BUMN Karena Telkomsel ya Jadi, pakai Wifi yang swasta Teman-teman ya Saya contohin ya Sekarang kan saya pakai data ya Nanti saya Pindah ke Wifi Apa namanya Swasta yang saya pakai di rumah nih Oke Saya nyalakan dulu ya Saya nyalakan Wifi Bentar teman-teman ya Belum connect Nah, setelah connect seperti ini Kalian masuk ke Chrome Nah, atau langsung ke Google aja Sama aja ya Yang penting di website ya Kalian masuk seperti ini Kalian klik aja Maxi Tulis Maxi seperti ini Tapi, saya ingatkan lagi ya Kalian harus melihat Websitenya Kayak ini kan yang paling atas ini benar ya Maxi ya Jadi, mxi.com Jangan lihat Tampilan Ada yang menyerupai Jadi, tampilannya Maxi Tapi, websitenya bukan Maxi Jadi, pastikan maxi.com Oke Kita klik saja langsung teman-teman ya Seperti ini Nah, nanti akan dibawa ke Maxi Nah, setelah masuk teman-teman Buat kalian yang belum down Biasanya di pojok kanan atas Teman-teman Ada tulisan download Jadi, kalau kalian sudah mengupdate Teman-teman ya Kalian sudah mengupdate Ataupun belum mengupdate ya Nggak apa-apa ya Ataupun Kalian diminta update Tapi nggak ada di Playstore ya Kalian langsung masuk seperti ini Nanti kalian download lagi ya Di website-nya Ini website-nya ya M.maxi.com Teman-teman lihat di paling atas Dan biasanya ada tulisan download Ini saya sudah download Kemarin saya downloadnya di website-nya Di website resminya Ya Kalian langsung lihat saja Di pojok kanan atas Biasanya ada tulisan download ya Kalian langsung download saja teman-teman Ya Ketika kalian download teman-teman Itu akan berupa file ya File download ya Disuruh install memang ada Ada apa namanya Ada warning ya Karena IP-nya teman-teman Nggak diizinkan di Indonesia ya Bukan berarti itu scam Cuman M.maxi belum mengurus izin ya Dulu juga Binon gitu ya Kemarin Binon sebelum M.x.i. dan Lbank Binon sama Bybit Sempat nggak bisa dibuka Karena Nggak daftar izin Di Indonesia ya Tapi Bybit Tapi Bybit sama Binon sudah Sudah daftar Untuk Bisa dibilang Bisa dibilang Hak nyiar lah ya Atau hak Operation ya di Indonesia Nggak tapi Bybit sama Binon sudah Nah sekarang Lbank sama M.x.i. Lagi OTW nih Mengurus izin itu ya Kira-kira seperti itu Jadi kalian download saja Kalau ada Kalau sudah selesai download Ketika kalian mau install Terus ada warning ya Dari Apa namanya Dari website-nya Atau dari handphone kalian Itu nggak apa-apa Karena cuma Terdaftar IP luar saja Ya Jadi kalian langsung download Langsung bisa terinstall Karena sudah saya lakukan Dan Silahkan kalian login kembali Ya Kira-kira seperti itu Pesan saya ya Ingat baik-baik teman-teman Jangan minta saran Atau kalian ngechat Di grup-grup M.x.i yang tidak Apa namanya Yang tidak asli Ya Karena gini Banyak penipuan Di sana ya Bahkan kemarin Ada kasus Di grup resmi M.x.i saja Di dalam itu Ada beberapa penipu yang Apa namanya Bergabung juga di situ Dan Menyamar sebagai admin dari M.x.i. Ya Ataupun Lbank Jadi Lakukan langkah ini Teman-teman ya Saya jamin Karena saya lakukan langkah ini juga Ya Kira-kira gitu Gak usah minta tolong orang Apalagi Chatting-chatting mereka itu Mencurigakan ya Kayak di translate di Google Ya Jadi Kita bisa tahu lah ya Cara ngomongnya mereka Penipu sama tidak Oke Ini saja teman-teman Semoga bermanfaat Semoga sehat Sukses selalu Buat kalian semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya